What's in shine? Loh, kok loyo? Jangan dong, besok udah weekend loh. Yuk kita sarapan informasi dulu deh. Bareng aku, Anisha, di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar soal wakil ketua DPR, Aziz Syamsuddin, yang resmi jadi tersangka kasus swap, pidato Jokowi soal Afghanistan, dan kompensasi dari Indihome. Selain itu, ada juga si Jinping yang ingin menyetop batu bara, dan kabar bahagia dari warga Somalia yang akhirnya bisa nonton di bioskop setelah 30 tahun lamanya. Wow, yuk kita simak. KPK dikabarkan menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Polatisi Golkar ini diduga terlibat dalam penanganan kasus swap perkara di Lampung Tengah. KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap wakil ketua DPR RI tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri berharap Aziz memenuhi panggilan lembaganya agar perkara yang melibatkan Aziz menemui titik terang. Lamanya penetapan Aziz sebagai tersangka sempat dipertanyakan beberapa pihak. Laporan Tempo misalnya, mengungkap bahwa rapat penetapan Aziz sebagai tersangka sudah selesai dilakukan awal September ini. Namun, status tersangkanya tak kunjung diumumkan. Aziz diduga terlibat dalam upaya penghentian kasus dugaan swap dana alokasi khusus Lampung Tengah. Namanya sudah disebut dalam dakwaan saat sidang kasus ini di pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 September 2021 lalu. KPK kok tarik ulur gini ya? Kalau bukti-bukti udah kuat, kenapa penetapan tersangka nggak segera diumumin? Gercep gitu loh. Indihome kabarnya bakal memberi kompensasi ke para pelanggan yang terdampak gangguan jaringan internet. Serius nih. Gangguan internet Indihome akibat rusaknya jaringan kabel bawah laut rupanya bikin pelanggan Indihome meradang. Tuntutan kompensasi pun muncul dan segera direspons oleh Telkom. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Manajemen Pemasaran Telkom, E. Kurniawan. Ia bilang bahwa kompensasi akan diberikan ke pelanggan sesuai kontrak berlangganan masing-masing pengguna. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menyatakan bahwa Telkom Group harus memberikan kompensasi ke para pelanggan. Ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen punya hak atas penyamanan, keamanan, dan keselamatan. Pertama, kemudian konsumen berhak atas mendapatkan informasi. Dan berikutnya, berkait dengan ganti rugi, maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, manakala tidak puas dengan satu pelayanan atau satu produk. Sebelumnya, Telkom juga melaporkan bahwa proses perbaikan kabel di Laut Jawa, Sumatera, dan Kalimantan memerlukan waktu sekitar satu bulan. Nah, narasi people! Tenang, itu bukan karena jaringan internetmu lelet kok. Semoga para pelanggan Indie Home bisa mendapatkan hak mereka dan jaringan internetnya segera stabil ya. Presiden Joko Widodo berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB pada 23 September 2021 kemarin. Ia mengklaim kalau pemerintah Indonesia berkomitmen pada ketahanan iklim dan teknologi hijau. Jokowi bilang, kalau proses transformasi energi dan teknologi tetap harus memfasilitasi negara berkembang. Komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau, sudah jelas dan tegas. Ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Indonesia paham bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu berubah iklim. Untuk itulah, kami terus bekerja memenuhi komitmen kami. Selain itu, Jokowi juga menyinggung agenda perdamaian Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik di Myanmar. Praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda kita bersama. Senada dengan Presiden Jokowi Dodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut dalam pertemuan Menlu negara-negara G20 juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap penghormatan hak asasi perempuan Afghanistan. Dalam pertemuan ini saya sampaikan kekhawatiran bahwa kemajuan yang selama ini yang telah dicapai di Afghanistan dapat mengalami kemunduran. Saya tekankan, masyarakat internasional harus bersatu menyampaikan harapan yang sama, yaitu terbentuknya pemerintahan inklusif di Afghanistan, kedua penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Pak Jokowi, kalau pemerintah berkomitmen menangani krisis iklim, yuk dimulai dengan nggak membabat hutan. Selain Jokowi, Presiden China Xi Jinping juga berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Ia mengungkapkan, negaranya berencana menghentikan pendanaan PLTU Batu Bara di luar China. Xi mengatakan, bahwa China akan berusaha menekan jumlah emisi karbon sebelum 2030. Ia juga menegaskan komitmen China untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060. Menyetop pendanaan China terhadap energi batubara memang jadi tuntutan banyak aktivis lingkungan sejak lama. Lewat komitmen ini, setidaknya ada 54 gigawatt PLTU Batu Bara yang didanai China dan sedang dalam pengembangan. Namun, Direktur Program Just Finance International, Wawa Wang, mengingatkan bahwa dampak komitmen ini masih harus terus dipantap. Kita tunggu aja ya, apakah komitmen ini benar-benar dilaksanakan dan bakal membantu pengendalian krisis iklim. Berapa lama kamu nggak nonton di bioskop? Paling sejak pandemi aja kan? Bayangin, warga Somalia nggak bisa nonton di bioskop selama 30 tahun. Itulah kenapa Selasa, 22 September 2021 jadi hari bersejarah buat pecinta film di sana. Negara itu akhirnya mengadakan pemutaran film di bioskop untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Pemutaran dilakukan di Teater Nasional Somalia. Dua film pendek karya sutradara Somalia, Ibrahim CM, diputar dalam acara tersebut. Dunia perfilman Somalia mulai berhenti pada 1991 saat Perang Sipil melanda negara tersebut. Pasukan perang menggunakan bioskop sebagai markas militer dan menyebabkan gedung teater mengalami kerusakan. Teater Nasional Somalia sempat dibuka kembali pada 2012. Namun, terkena serangan yang dilancarkan kelompok teroris Al-Shabaab. Kini, setelah situasi keamanan di negara yang terletak di Timur Afrika itu stabil, warga akhirnya bisa menikmati film dan seni pertunjukan lainnya. Selamat ya buat para anak nonton dan dunia perfilman Somalia. Selamat menonton! Itu dia beberapa informasi yang bisa kukasih buatmu. Semoga bermanfaat ya. Pantengin lagi narasi pagi di Senin besok jam 8 pagi di live Instagramnya Narasi Newsroom dan Matanaja. Oke, happy weekend semuanya. Bye!